Hai semuanya, saya Audrey dari Alaya Pilates. Hari ini saya akan mengajarkan beberapa gerakan untuk mengaktifkan abdominal, menggerakan pinggul, dan juga sedikit stretch yang bisa kalian lakukan sebagai persiapan sebelum running atau cycling. Mari kita mulai. Kita mulai dari posisi berdiri. Kita akan menggerakan pelvic kita, mengaktifkan abdominal kita. Jadi, tarik masuk tailbone-nya. Lalu lepas lagi, tarik masuk tailbone, perut seperti dipendekin, lalu lepas lagi. Kita lakukan tiga kali lagi. Buang nafas, tarik masuk tailbone-nya, lepas lagi, satu kali lagi, buang nafas, tarik masuk tailbone, dan lepaskan lagi. Lalu, buka tangan kalian ke posisi T. Pastikan kalian berdiri, kedua kaki kalian sejajar, jari kaki menghadap ke depan. Inhale, exhale, kita akan jinjit. Bayangkan bahwa kelima jari kaki kalian mendapatkan tekanan yang sama pada saat kalian jinjit. Dua kali lagi. Turunkan tangan, sekarang saya akan menghadap ke depan, supaya kalian bisa lihat lebih jelas. Tangan di depan dada, lalu, bawa telapak kakinya, hanya tinggal heels-nya. Hanya tinggal tumit kalian yang ada di matras. Naikkan telapak kaki. Kalau tadi kita jinjit, heels-nya yang naik, tumit-nya yang naik. Sekarang, justru telapak kaki bagian depan yang naik, heels-nya ada di matras. Dua kali lagi. Satu kali lagi. Oke, sekarang kita lakukan bergantian. Sebelah kanan dulu, taruh telapak kaki sebelah kanan, lalu telapak kaki sebelah kiri naik. Satu kali lagi. Oke. Saya akan menghadap penyamping lagi. Buka tangan ke T position. Jinjit. Turunkan satu kaki. Satu lutut ditekuk. Lalu ganti. Jinjit bersama. Ganti. Jinjit sama-sama kedua kaki, lalu ganti. Rasakan bahwa tubuh kalian seperti memanjang, meninggi ke atas langit-langit. Dua kali lagi. Jinjit keduanya. Lalu taruh kaki kalian di matras. Kita akan mulai dengan roll down. Inhale, exhale. Roll dari kepala kalian. Lalu pundak. Tangan menyentuh matras. Jalankan tangan ke posisi plank. Naikkan hips ke atas ke arah langit-langit. Kakinya jinjit. Punggungnya lurus. Up stretch position. Tenguk lutut kalian. Tenguk lutut kalian. Rasakan punggung tetap lurus. Naikkan lagi hipsnya ke atas ke langit-langit. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Lihat ke depan. Ketika kalian ke posisi plank. Kaki kanan maju ke depan. Di luar tangan kanan. Tangan kiri tetap di matras. Pegang lutut bagian dalam dari kaki kanan. Buka. Buka hips kalian. Tiga kali. Tetap dibuka hipsnya. Lalu buka dada ke arah kanan. Tutup lagi hips kalian. Geser kaki ke dalam sedikit. Sekarang jari-jari kaki mengarah ke depan. Taruh lutut kalian. Rasakan seperti hips. Didorong ke arah depan. Kita ganti kaki. Dorong ke arah up stretch position. Bawa kaki kiri ke depan. Di luar tangan kiri. Buka hipsnya. Tangan kanan tetap ada di atas matras. Buka dada ke arah kiri. Tutup hips kalian. Masukkan kaki agak ke dalam. Letakkan lutut. Rasakan seperti kalian mendorong hips kalian ke arah depan. Kembali ke up stretch one position. Punggung lurus. Jalankan kaki mendekati tangan. Kaki di antara tangan. Buka sebesar pinggul. Squat. Luruskan punggung kalian. Mata menatap ke depan. Mata menatap ke depan. Duduk penyamping. Mermaid position. Saya akan duduk sedikit diagonal. Kaitkan jari kalian ke depan. Bawa hips ke depan. Tangan ke bawah. Satu kali lagi. Kita lakukan tiga kali setiap sisi. Satu kali terakhir. Metakkan tangan kalian di depan matras. Putar kaki yang belakang. Silangkan. Kita stretch glutsnya sedikit. Kembali ke posisi semula. Mermaid position. Sekarang. Kita akan berganti ke sisi yang satunya. Tiga kali. Rasakan seperti hips bagian depan kalian membuka. Tangan di atas matras. Putar kaki yang belakang. Kita stretch glutsnya. Tiga nafas. Kembali lagi ke mermaid position. Sekarang duduk menghadap ke depan. Kedua kaki lurus. Lututnya bersebelahan. Kakinya flex. Buka tangannya ke T position. Telapak tangan menghadap ke atas. Duduk setegak mungkin. Double breath. Kita akan twist. Satu kali lagi setiap sisi. Sekarang perlahan-lahan. Dekatkan satu kaki. Mendekat. Balance-nya pindah ke tulang ekor. Satu kaki lagi. Angkat kedua kaki. Tangan di atas tulang kering. Jauhkan pundah kalian dari telinga. Rolling like a ball. Supaya abdominal kalian tetap aktif. Dua kali lagi. Letakkan kaki di matras. Berbaring menyamping. Di atas siku. Siku sejajar dengan pundah. Kedua kaki ditekuk. Menumpuk satu sama lain. Angkat kaki yang atas. Rasakan glutes kalian juga kerja. Ketika kalian menarik kaki ke belakang. Dua kali lagi. Kita ganti sisi. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Kita sudah selesai. Semoga itu membantu kalian untuk persiapan supaya kalian bisa running atau cycling dengan lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.